Hai guys, nama gue Mendel Kirsten, gue dari Tunas Bangsa Gue mau menceritakan tentang sedikit biografi singkat tentang Mozart Silahkan saksikan Wolfgang Amadus Mozart, lahir pada tanggal 27 Januari 1756 di Salzburg, Austria Sejak usia dini, Mozart muda menunjukkan bahwa ia memiliki tanda-tanda paket musik yang luar biasa Pada usianya yang kelima tahun, ia dapat membaca dan menulis sebuah musik Dan dapat juga bermain piano yang cukup memuaskan Pada umurnya yang keenam tahun, ia menulis komposisi musik pertamanya Di saat itu juga, Mozart pada umumnya dianggap sebagai seorang genius Ia juga rajin mempelajari komposer-komposer hebat lainnya Seperti Hayden atau Bach Selama masa kecilnya, ia sering mengunjungi Eropa Negara-negara lainnya seperti Perancis atau Itali Pada usianya yang ke-17 tahun, ia menerima sebuah jabatan di sebuah musik Sebagai seorang musisi di Salzburg, kampung halamannya Namun pekerjaan ini tidak sesuai dengan dia dengan baik Sehingga pada 1781, ia pindah ke Vienna Dimana ia tinggal di sana selama sisa hidupnya Di Vienna, ia terkenal sebagai seorang komposer yang hebat dan sering diminati oleh semuanya Dan pada tahun 1982, ia menikah dengan seorang wanita yang menemakkan setan Dan pernikahan itu dikaruniai enam anak Tetapi hanya dua dari antara enam itu yang selamat dari masakan anak-anaknya Karya Mozart ini bersifat epic dalam lingkung dan proposisinya Ada berbagai cabang musik yang Mozart belum dapat sentuh Tetapi dia sangat hebat dalam menyusun opera, simfoni, konserto, dan potongan solo untuk piano Karyanya ini membentang menjadi potongan-potongan ringan Yang menyenangkan hingga komposisi yang hebat dan menantang Di awal karirnya, ia memiliki kemampuan yang kuat untuk belajar Dan mengingat musik yang didengarnya Yang mampu dapat mengambungkan gaya dan musik seperti Heiden dan Batch Pada nampaknya, pada saat eranya dia Ia sangat mempengaruhi seorang musik terkenal seperti Beethoven Mozart dibesarkan sebagai seorang katolik Dan tetap menjadi anggota gereja sepanjang hidupnya Beberapa karya terbesarnya juga bersifat religius Seperti Aveconomum Corpus dan Reklin Terakhir Dimana itu sekarang sampai sekarang dipakai untuk bisa-bisa Mozart meninggal pada tanggal 5 Desember 1791 pada umur 35 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!